Maksiat tak kalah sendirian penghapus pahala Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis dari Thawban RA Aku akan beritahukan Aku sangat mengetahui orang-orang dari umatku Datang pada hari kiamat dengan pahala Bergunung-gunung pahala tihama Kenapa disebutkan gunung tihama? Karena gunungnya sangat terkenal Tinggi dan besarnya Di negeri Yemen Orang-orang Arab mengetahuinya Kemudian Allah menjadikan pahala bergunung-gunung tersebut Seperti debu-debu yang berterbangan Haba itu anda lihat Matahari Kemudian ada hal yang berterbangan Itu haba Sekecil itu Kemudian Rasulullah SAW bertanya Terangkan kepada kita Jelaskan siapa mereka Agar kita tidak seperti mereka Dalam keadaan kami tidak sadar Maka Rasul SAW mengatakan Mereka kawan-kawan kalian Orang Islam berarti Dan sebangsa dengan kalian Maksudnya orang Arab yang bisa berbahasa Arab Kemudian Mereka bangun malam Sebagaimana kalian bangun malam Tetapi mereka jika Sudah sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Mereka langgar Mereka libas semua larangan tersebut Maksiat tak kalah sendirian Menghapus pahala Hati-hati